Ibarat kontes tarik suara, ratusan ayam jantan endemik Kabupaten Solo, yakni ayam kuku balengge, saling adu ketangkasan dalam perlombaan suara kokok terbanyak yang digelar di halaman gedung youth center pusat kota Padang. Dalam perlombaan ini, sebanyak 40 ekor ayam dijajarkan di atas tiang yang telah diberi nomor oleh panitia. Dalam hitungan 15 menit, masing-masing ayam dihitung jumlah kokok dan iramanya oleh tiga orang juri. Ayam yang memiliki kokok terbanyak dalam rentang waktu tersebut, keluar sebagai pemenangnya. Ada tiga kategori jenis ayam kuku balengge yang diperlombakan. Mulai dari jenis landi dengan tingkatan kokok minimal lima kali, jenis boko dengan tingkatan lengge atau tingkatan kokok di atas lima, dan jenis randah batu dengan tingkatan kokok di atas tujuh. Masing-masing ayam kuku balengge ini memiliki iramakas dan bunyi kokoknya yang bertingkat atau disebut balengge. Memang genetiknya, jadi kalau memang ayamnya keturunannya itu ayam kuku balengge, mesti dia bisa juga. Yang penting nanti sering latihkan, kasih pakannya yang sesuai. Kenapa? Perlombaan adu ketangkasan kokok ayam ini digelar dalam rangka memeriahkan hari jadi yang ke-355 tahun kota Padang. Lomba diikuti seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Karena ayam kuku balengge ini merupakan endemik Sumatera Barat, tema tahun ini adalah sinergisitas bulu ekonomi dan bulu ekonomi. Daripada itu pelestaran alam, masuk bagian daripada itu, kemudian juga termasuk seloranya dan sakwanya. Kita harapkan juga anak itu kita tahu tentang ayam kuku balengge ini, tahu bahwa kita punya sakwa endemik yang membanggakan, punya ciri kasar tentu, nah ini bagian daripada pelestaran alam. Lomba ayam kuku balengge bertujuan untuk melestarikan satwa endemik khas Sumatera Barat dengan meningkatkan peminat budidaya ayam kuku balengge yang saat ini sudah mulai berkurang. Alfie melaporkan dari Padang.